Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya, AMG. Di video kali ini saya akan membahas satu buah converter yang berguna untuk kalian agar bisa menikmati tampilan yang lebih luas dari layar smartphone. Akan dimiroringkan ke tampilan yang lebih luas, yaitu bisa di televisi ataupun monitor kalian. Dengan syarat itu monitor ataupun TV kalian sudah support HDMI. Dan ini dia untuk alatnya PXMHA130. Harga jual unitnya ini di Rp200.000an, buat saya sih ini termasuk kategori terjangkau. Di harga tersebut kamu akan mendapatkan yang namanya converter yang bisa saya bilang sih kualitasnya termasuk bagus, ini benar-benar kuat untuk material yang dihadirkan. Ini bahannya kayak apa? Kain. Terus di sini akan menemukan yang namanya, di sini ada USB-A. USB-A ini berguna untuk apa ya? Sebagai power ya. Sebentar ya, bisa saya dekatkan lagi ya. USB-A ini sebagai power-nya. Lalu ada yang namanya ini dia HDMI-nya. Oke. HDMI. Terus di sini ada 3 colokan ya, yaitu Lightning, terus ada USB-C, dan ada yang namanya micro USB ya. Jadi ini support ke semua smartphone Android dan smartphone iPhone. Dengan syarat itu minimal kalau di Android itu Android 8, kalau di iPhone itu iOS 6.0 ya. Dan setelah ini akan langsung aja saya praktekkan cara penggunaannya. Oke, di sini langsung aja saya praktekkan ya untuk cara penggunaannya. Yang pertama untuk yang namanya ini USB-A-nya langsung saya colokan ke... Sorry, saya menggunakan power ya. Dari listrik menggunakan apa namanya, kepala charger. Lalu untuk namanya HDMI-nya langsung tinggal saya colokan. Ya. Ketika sudah tersambung akan muncul seperti ini ya. Oke. Ya. Ini langsung saya sandingkan ke smartphone ya. Ini ITEL RS4. Ya. Dia akan... Oke, saya ulang ya. Jadi ketika kalian apa namanya, ini dicolokkan. Ya, seperti ini dicolokkan. Ya. Akan muncul ini. Ya. Pilih saja ini. Terus akan muncul jendela seperti ini. View. Ya. Dia akan menginstall dulu ya. Langsung diarahkan untuk menginstall yang namanya aplikasinya ya. Langsung download aja aplikasinya. Download anyway. Ya. Tunggu sampai downloadan selesai. Jika sudah selesai, nanti kalian tinggal install aja aplikasinya ya. Ya. Seperti ini. Install. Just once. Oke. Setting saya izinkan. Install. Jika sudah terinstall untuk tampilan aplikasinya seperti ini ya. Ya. Mirroring. Bisa kalian lihat. Ya. Langsung aja saya sambungkan. Ya. Ini dipilih saja. Oke. Akan muncul seperti ini. Oke. Sebentar. Saya cabut lagi. Cancel. Ya. Akan muncul jendela seperti ini. Oke. Akan terbuka aplikasinya. Ya. Langsung start now. Semoga bisa kebaca ya. Confirm. Nah. Ini dia. Untuk. HP kalian sudah berhasil mirroring ke TV. Layar yang lebih luas ya. Dan untuk sambungan audionya. Kalian buka bluetooth. Terus. Pilih yang namanya. Mira Audio. Yang ini. Mira Audio. Ya. Pair. Ya. Jadi. Kalau ini nanti suaranya bisa ke TV-nya langsung. Saya ambil contoh. Saya akan buka YouTube ya. Ini saya kecilkan dulu. Oke. Halo semua. Selamat datang di channelku bersama dengan saya. AMG. Saya buka. Oke. Pro. HP 2 jutaan. Ya. Bisa berjalan dengan. Lancar. Tidak ada delay sama sekali. Terus. Kalau. Enggak perlu khawatir juga. Ketika ini. Dicolokkan. Akan juga melakukan yang namanya. Pengisian daya baterai. Bisa kalian lihat ya. Ada tanda petir di sini. Itu tandanya. Baterai di HP ini. Terisi. Ya. Melakukan pengisian. Dan akan saya coba. Buka. Salah satu game. Saya buka Mobile Legends ya. Wow. Keren ya. Sampai. 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 Selamat tingin. Oke ini sih ada masalah disini ya jangan sampai goyang-goyang Oke saya coba Sampai jumpa Ya, itu dia ya untuk cara penggunaannya Dan itu saja yang bisa saya bagikan Ini sih hal yang bagus ya, converter yang bagus Karena ya kalian sekarang sudah bisa menikmati konten apapun Di layar yang lebih luas Punya pertanyaan mengenai converter ini tulis saja pada kolom komentar Jika kalian berminat nanti link penjualannya saya sertakan pada kolom deskripsi ya Itu saja yang bisa saya bagikan di video ini Terima kasih banyak sudah menonton Dan mohon maaf nih bila ada kekurangan di video ini Jangan lupa like jika kamu suka video ini Sampai ketemu di video saya selanjutnya Akhir kata saya pamit Bye